Aku akhirnya menembus ke dunia ilusionis peringkat 1. Ye Chen Feng tersenyum saat merasakan kekuatan jiwa putihnya berubah menjadi kekuatan jiwa hijau. Kekuatannya meningkat lebih dari 3 kali lipat dan kekuatan fisiknya meningkat lebih dari 250 kg. Dapat dikatakan bahwa setelah menerobos ke alam ilusionis binatang, Ye Chen Feng dapat dianggap telah benar-benar melangkah ke jalur kultivasi yang menantang langit. Dia sekarang bisa mengembangkan keterampilan jiwa yang bisa mengejutkan semua orang. Karena terobosannya kali ini adalah hasil dari kekuatan jiwa yang meluap, dia tidak perlu mengkonsolidasikan wilayahnya dan kekuatan jiwa di tubuhnya sudah stabil. Setelah menerobos ke alam berikutnya, Ye Chen Feng mendatangi Ji King Sui yang tidak sadarkan diri yang secara tidak sengaja menghirup kabut. Meskipun Ye Chen Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang Ji King Sui, dia harus mengakui bahwa Ji King Sui memang terlalu cantik, terutama dengan fitur wajahnya yang sempurna. Namun, dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia menemukan penawarnya di tubuh pria kekar itu dan dengan lembut membuka bibir merah Ji King Sui untuk memberinya makan. Sekitar lima menit kemudian, Ji King Sui perlahan sadar dan terbangun dari komanya. Dia mengingat adegan itu sebelum dia pingsan dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Namun, ketika dia melihat Ye Chen Feng duduk tidak jauh darinya, diam-diam mengatur napasnya untuk melindunginya, kegugupan di wajahnya menghilang dan hatinya tergerak. Dia tahu bahwa Ye Chen Feng telah menyelamatkannya sekali lagi dan dia berhutang dua kali padanya. Saat dia hendak membuka mulutnya untuk berterima kasih padanya, dia melihat pria kekar itu terbaring tak bergerak di genangan darah. Ekspresinya langsung membeku. Kamu sudah bangun. Ye Chen Feng membuka matanya dan menatap Ji King Sui, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kamu, kamu membunuhnya. Ji King Sui tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani sehingga dia bahkan berani membunuh seorang senior dari Sky Fire Martial House. Iya, jika aku tidak membunuhnya, dia akan membunuh kita. Ye Chen Feng menganggup dan berkata tanpa jejak emosi. Ye Chen Feng, kita bisa melaporkan tindakannya ke Sky Fire Martial House. Dengan batu memori ini, Sky Fire Martial House pasti akan menegakkan keadilan bagi kita. Ji King Sui merasakan keseriusan situasi dan berkata dengan emosional, tapi sekarang dia sudah mati, kita sudah selesai. Sky Fire Martial House pasti tidak akan melepaskan kita. Aku benci masalah. Selain itu, jika kamu dan aku tidak mengatakan apa-apa, siapa yang tahu bahwa dia mati di tanganku. Ketika saatnya tiba, aku akan membuang mayatnya ke tengah-tengah binatang buas untuk menciptakan kesan yang salah. Aku bahkan percaya itu jika Sky Fire Martial House menyelidiki, mereka tidak akan mencurigai kita. Ye Chen Feng berkata dengan tenang sambil menatap Ji King Sui dengan tatapan membara. Tetapi, tidak ada tapi. Ye Chen Feng memotongnya dan berkata, Ji King Sui, kamu dan aku sama-sama tahu konsekuensi dari masalah ini. Oleh karena itu, kamu memiliki dua pilihan sekarang. Entah kamu memilih untuk menyerah dan mundur dari penilaian Sky Fire Martial House untuk melindungi dirimu sendiri, atau Anda memberi saya batu memori dan membantu saya menyembunyikan masalah ini. Tapi, bisakah ini disembunyikan? Ji King Sui berkata tanpa daya, juga, Wen Fei Hong tahu apa yang terjadi di sini. Aku khawatir dia akan memberi tahu kita. Wen Fei Hong, dia juga ada di sini sekarang. Ye Chen Feng sedikit mengernyit, wajahnya menunjukkan sedikit keseriusan. Ya, dia baru saja bersamaku. Tapi karena dia takut, dia meninggalkanku dan melarikan diri sendirian. Ji King Sui menganggup dan berkata. Meskipun Ji King Sui tidak menyukai Ye Chen Feng dari lubuk hatinya, dia harus mengakui bahwa Ye Chen Feng jauh lebih kuat daripada Wen Fei Hong. Paling tidak, dia tidak akan meninggalkannya dan melarikan diri sendirian. Saya akan memikirkan cara untuk menangani Wen Fei Hong. Anda hanya perlu mengingat bahwa begitu masalah ini terungkap dan penatua liu dan yang lainnya menanyakannya, Anda harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ye Chen Feng dengan sungguh-sungguh menginstruksikan. Kalau begitu, baiklah. Ji King Sui tidak mau melepaskan kesempatan untuk menjadi murid rumah bela diri api langit. Dia menggigit bibirnya yang lembab dan memutuskan untuk bertaruh. Dia memberikan batu kenangan itu kepada Ye Chen Feng. Baiklah, aku pergi dulu. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak ragu dan segera pergi dengan mayat pria kekar itu. Ye Chen Feng menghabiskan lebih dari satu jam dan cukup beruntung menemukan sekawanan serigala di Pegunungan Ametis. Dia melemparkan mayat pria kekar itu ke dalam bungkusan dan segera pergi. Wen Fei Hong, orang ini cukup menyusahkan. Setelah berurusan dengan mayat pria kekar itu, wajah Ye Chen Feng tidak rileks. Wen Fei Hong seperti duri di hatinya, membuatnya khawatir. Eh, ada orang. Tepat ketika Ye Chen Feng memikirkan tentang bagaimana menghadapi Wen Fei Hong, suara gemerisik dedaunan memasuki telinganya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat seorang pemuda jangkung mengenakan jubah hitam berdiri di dahan rapuh dengan tombak panjang di tangannya. Dia menatapnya dengan mengejek. Para murid dari Skyfire Martial House memang tidak sederhana. Meskipun pria berpakaian hitam itu adalah ilusionis binatang tingkat dua dan tidak memberi Ye Chen Feng tekanan apapun, cahayanya seperti bulu kinggong membuat Ye Chen Feng sangat memikirkannya. Nak, kamu sangat sial bertemu denganku. Pria berpakaian hitam itu mengungkapkan senyum dingin dan berkata, tapi jika kamu memiliki harta yang bisa menggerakkanku, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Bagaimana jika saya tidak memiliki harta karun dan ingin pergi? Ye Chen Feng mencibir. Kalau begitu kita akan lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Saat dia mengatakan itu, pria berpakaian hitam itu dengan ringan menendang tanah dan melompat ke udara. Dia memegang tombak sepanjang sembilan kaki sembilan inci di tangannya dan menusukkannya ke arah Ye Chen Feng. Pria berpakaian hitam itu menusukkan tombaknya seperti kilat. Tidak hanya Ye Chen Feng tidak mengelak, tapi dia juga bergegas ke arahnya. Saat tombak pria berpakaian hitam itu hendak menembus dada Ye Chen Feng, tangan kanannya tiba-tiba menyerang ke arah ujung tombak yang tajam. Menunggu kematian. Pria berpakaian hitam itu tidak menyangka Ye Chen Feng menggunakan telapak tangannya untuk memblokir tombaknya. Dia mengungkapkan senyum kejam. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi wajahnya membeku. Ini karena dia menemukan bahwa kekuatan yang berasal dari telapak tangan Ye Chen Feng tidak hanya melarutkan kekuatan tombaknya, tetapi juga kekuatan yang berada di luar kendalinya melewati ujung tombak dan masuk ke lengannya, menyebabkan dia hampir kehilangan cengkramannya. Pada tombak. Saat dia merasa ngeri dengan kekuatan fisik menakutkan Ye Chen Feng, Ye Chen Feng dengan cepat melepaskan pukulan, memaksanya untuk menyatu dengan kekuatan binatang spiritualnya dan bertahan dengan sekuat tenaga. Mengalahkan. Ye Chen Feng meraung, dan kekuatan lebih dari 5.000 kg meletus di tinjunya. Kekuatan yang kuat secara langsung menghancurkan pertahanan kekuatan jiwa pria berpakaian hitam itu dan mengenai dadanya, membuatnya terbang dengan satu pukulan. Off. Pria berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya dan memuntahkan setegup darah. Dia menghancurkan pohon kuno yang tingginya lebih dari 10 meter di belakangnya dan jatuh dengan keras ke tanah, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Jika kamu tidak ingin dipukuli, berikan hartamu kepadaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ye Chen Feng menatapnya dengan merendahkan dan mengancam dengan dingin. Anda. 52. 30 Kristal Jiwa Tingkat Rendah, Bukan Panen Yang Buruk Ketika Ye Chen Feng sedang mencari rampasan perang, dia menemukan 30 Kristal Jiwa Tingkat Rendah di lengan pria berpakaian hitam itu, serta gulungan kulit domba yang agak kuning dan memiliki batasan. Mungkinkah itu keterampilan jiwa? Ye Chen Feng mengangkat alisnya sedikit saat dia menggabungkan ingatan yang diwariskan di otak pemakan dewa untuk menguraikan pola susunan pada gulungan kulit domba. Merusak. Dalam waktu sekitar 3 detik, mata Ye Chen Feng menembakkan sinar cahaya. Kekuatan pola formasi disuntikan ke dalam pola formasi dengan kekuatan kehendaknya, dan dia dengan paksa membukanya. Pada saat berikutnya, sejumlah besar kata-kata kecil muncul di gulungan kulit domba yang redup, membentuk gulungan keterampilan jiwa yang misterius. Keterampilan jiwa peringkat roh kelas menengah, Soul Sock Finger. Ye Chen Feng dengan cepat menelusuri keterampilan jiwa yang terekam pada gulungan itu dan terkejut menemukan bahwa gulungan kulit domba sebenarnya adalah keterampilan jiwa peringkat roh kelas menengah. Itu dibagi menjadi tiga gaya, Starbush, Starbush, dan Soul Breaker. Aku hanya khawatir tidak memiliki keterampilan jiwa untuk digunakan, dan kamu memberiku satu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia segera fokus untuk menghafalnya. Setelah menyatu dengan otak pemakan dewa, persepsi Ye Chen Feng telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia hanya menghabiskan waktu sebatang dupa untuk menghafal metode kultivasi Soul Sock Finger dan mulai mengolahnya. Soul Sock Stab adalah keterampilan jiwa peringkat roh kelas menengah, dan sulit untuk dikembangkan. Sulit bagi orang biasa untuk mengolahnya ke alam penguasaan lebih besar bahkan setelah satu tahun kerja keras. Namun, Ye Chen Feng tidak menemukan kesulitan dalam mengolahnya. Seolah-olah kesuksesan dicapai ketika kondisinya tepat, dan dia dengan cepat memahami hal-hal yang penting. Angin sejuk bertiup, dan daun-daun yang jatuh melayang ke bawah. Bintang Melihat dedaunan yang berguguran di depannya, Ye Chen Feng tiba-tiba mengarahkan jarinya, dan sinar cahaya hijau melesat seperti bintang yang memenuhi langit, menghancurkan dedaunan yang berguguran di depannya. Gerakan Ye Chen Feng mulus dan tidak terkendali, tanpa ragu sedikitpun. Setelah satu jari, dia menunjuk satu jari lagi. Lampu jari seperti ular melintas di udara, menembus pohon kuno di kejauhan yang membutuhkan enam orang untuk memeluknya. Ye Chen Feng sedikit terkejut dan senang saat melihat pohon-pohon kuno yang retak di kejauhan. Dia tidak menyangka otaknya akan dimodifikasi oleh otak pemakan dewa dan kemampuan pemahamannya menjadi begitu mengerikan. Hanya dalam setengah jam, dia telah memahami dua gerakan pertama dari jari menakutkan. Mengambil nafas dalam-dalam, pikiran Ye Chen Feng berkelebat dengan kilatan cahaya. Metode kultivasi dari jurus ketiga jari roh menakutkan, pemecah jiwa, muncul di benaknya. Apa? Apa yang dia lakukan? Sekitar satu jam kemudian, pria berpakaian hitam itu terbangun dari komanya. Ketika dia merangkak keluar dari tumpukan kayu, dia tercengang dengan pemandangan di depannya. Pada saat berikutnya, gumpalan kejutan yang datang dari lubuk jiwanya benar-benar memenuhi tubuhnya, sampai-sampai dia membuka mulutnya tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Pemecah jiwa Ye Chen Feng menunjuk satu jari. Kekuatan jiwa cian yang berputar di sekitar ujung jarinya tiba-tiba berakselerasi, membentuk cahaya jari spiral sepanjang satu kaki. Dengan kecepatan yang mencengangkan, itu menghantam pohon kuno yang retak di kejauhan. Pohon kuno yang tinggi itu hancur berkeping-keping, memenuhi langit dengan pecahan-pecahan yang menari-nari di udara. Dia mengolah jari menakutkan ke tahap sukses besar dalam waktu lebih dari satu jam. Apakah dia benar-benar manusia? Pria berpakaian hitam itu menatap Ye Chen Feng, terperangah, seolah-olah dia melihat hantu. Setengah tahun yang lalu, pria berpakaian hitam itu telah menghabiskan hampir semua tabungannya untuk menukar jari menakutkan dari paviliun keterampilan jiwa Skyfire Martial House. Dalam setengah tahun ini, dia telah menghabiskan sebagian besar energinya untuk mengolah jari yang menakutkan. Namun, dia hanya berhasil mengolah dua jurus pertama dari jari menakutkan dan tidak mampu memahami jurus ketiga, pemecah jiwa. Namun, Ye Chen Feng hanya menggunakan sedikit lebih dari satu jam untuk sepenuhnya memahaminya. Ini menyebabkan pria berpakaian hitam itu menatap Ye Chen Feng dengan mata penuh hormat dan ketakutan. Aku akan mengembalikan gulungan jari menakutkan ini kepadamu. Ye Chen Feng tidak berani menyimpan frightening finger untuk dirinya sendiri, karena dia tidak ingin menyinggung aturan Skyfire Martial House. Dia melemparkan gulungan itu kembali ke pria berpakaian hitam, yang memiliki pandangan kusam di matanya. Tubuhnya berkelebat dan menghilang ke dalam hutan yang luas. Monster! Sebenarnya ada monster di antara siswa baru tahun ini. Skyfire Martial House akan semarak. Tenggorokan pria berpakaian hitam itu berguling saat dia menatap sosok Ye Chen Feng yang menghilang. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut yang tersisa. Aku sudah tertunda selama lebih dari satu jam. Aku bertanya-tanya seberapa jauh Sang Guan Peng dan Sen Tu Ye telah meninggalkanku. Ye Chen Feng menghitung waktu dan merasa bahwa Sang Guan Peng dan Sen Tu Ye telah meninggalkannya cukup lama. Dia terus meningkatkan kecepatannya, mengejar mereka berdua sambil mencari keberadaan Wen Fei Hong. Pada saat yang sama, Sang Guan Peng, Sen Tu Ye, dan Sen Tu Su Ye, yang mengenakan jubah merah panjang dan memiliki ekspresi muram dan aura yang bahkan lebih tajam dari Sang Guan Peng, tersebar di sepanjang jalan menuju Skyfire. Rumah bela diri. Mereka sedang menunggu Ye Chen Feng muncul. Sial! Apa yang Ye Chen Feng lakukan? Kenapa dia sangat lambat? Mungkinkah dia merasakan sesuatu? Sen Tu Ye, yang bersembunyi di semak-semak dan dengan sabar menunggu sore hari, tiba-tiba menjadi cemas ketika menyadari bahwa Ye Chen Feng tidak muncul. Jika dia tidak bisa menghentikan Ye Chen Feng dan membiarkannya berhasil melewati pegunungan ametis, maka dia tidak hanya akan kehilangan hadiah Skyfire Martial House, dia juga akan diberi pelajaran dan kehilangan seluruh wajahnya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Sen Tu Ye. Seseorang datang. Sama seperti Sen Tu Ye secara bertahap kehilangan kesabarannya, tiba-tiba, gemerisik dedaunan masuk ke telinganya. Mengikuti sumber suara, dia melihat Wen Fei Hong, yang dengan hati-hati berjalan ke arahnya dengan langkah ringan. Sialan, mengapa ada sepotong sampah di sini? Sen Tu Ye memandang Wen Fei Hong, yang semakin dekat. Matanya mengungkapkan jejak penghinaan. Terlepas dari status atau kekuatannya, dia dengan tegas menekan Wen Fei Hong. Oleh karena itu, dia tidak pernah menempatkan Wen Fei Hong di matanya. Huss. Tubuh Sen Tu Ye bergerak seperti macan tutul yang gesit. Dia melompat keluar dari semak-semak yang rimbun dan mencegat Wen Fei Hong. Sen Tu Ye, apa yang kamu coba lakukan? Kemunculan tiba-tiba Sen Tu Ye membuat Wen Fei Hong ketakutan. Namun, ketika dia melihat orang yang mencegatnya, Wen Fei Hong menghela nafas lega dan bertanya dengan hati-hati. Wen Fei Hong, jika kamu dengan jujur menjawab salah satu pertanyaanku, aku akan membiarkanmu lewat. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sen Tu Ye mengancam dengan ekspresi muram. Apa yang ingin kamu tanyakan? Meski Wen Fei Hong kesal dengan sikap Sen Tu Ye, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan bertanya dengan suara rendah. Izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu keberadaan Ye Chen Feng? Tanya Sen Tu Ye. Saya tidak tahu. Saya tidak bertemu dengannya. Wen Fei Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, Benar-benar, kau tidak berbohong padaku. Saat dia berbicara, aura mengerikan yang kuat dipancarkan dari tubuh Sen Tu Ye. Itu mengunci Wen Fei Hong dan dengan dingin menanyainya. Aku bersumpah bahwa aku benar-benar tidak bertemu Ye Chen Feng di pegunungan awan ungu. Wen Fei Hong hanyalah binatang spiritual peringkat enam. Dia tidak bisa menahan dampak aura buruk Sen Tu Ye dan berkata dengan wajah pucat. Apakah begitu? Kata Sen Tu Ye dengan ekspresi muram. Kilatan tak menyenangkan terus-menerus keluar dari matanya. Sen Tu Ye, kenapa kamu terburu-buru mencariku? Mungkinkah Anda tidak sabar untuk bertarung dengan saya? 53. Ye Chen Feng, kamu akhirnya di sini. Aku sudah lama menunggumu. Melihat Ye Chen Feng yang perlahan berjalan, Sen Tu Ye buru-buru menghancurkan Sensing Stone yang dia sembunyikan di pakaiannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sen Tu Ye, aku tidak berniat ikut campur dalam masalah antara kamu dan Ye Chen Feng. Aku akan pergi dulu. Melihat mereka berdua terhunus belati, Wen Fei Hong merasa sangat tidak nyaman. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sudah terlambat. Tidak ada yang bisa pergi sekarang. Sen Tu Ye berkata dengan dominan. Sen Tu Ye, apa yang kamu coba lakukan? Jangan bilang kamu ingin membunuhku. Wen Fei Hong berkata dengan ekspresi jelek, Aku memperingatkanmu. Jika sesuatu terjadi padaku, Skyfire Martial House tidak akan melepaskanmu. Wen Fei Hong, Saya bisa memberi Anda kesempatan. Jika Anda bersedia bergabung dengan saya untuk menunda Ye Chen Feng, Saya akan segera melepaskan Anda. Jika Anda tidak setuju, Maka hari ini tahun depan akan menjadi hari mati kau. Mata Sen Tu Ye berputar sedikit saat dia mengancam dengan dingin. Benar-benar. Wen Fei Hong yang gelisah mengangkat alisnya dan berkata dengan ragu. Wen Fei Hong, Ini satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Jika kamu tidak mengambilnya, Aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Sen Tu Ye mengancam dengan niat membunuh. Melihat Wen Fei Hong yang goyah, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia dengan sabar menunggu Wen Fei Hong membuat pilihannya. Jika Wen Fei Hong benar-benar memilih untuk membantu Sen Tu Ye menghadapinya, Maka Ye Chen Feng tidak akan khawatir lagi dan membunuhnya dengan sekuat tenaga. Sen Tu Ye, Bersumpah jika aku membantumu menangani Ye Chen Feng, Kamu akan membiarkanku pergi. Wen Fei Hong mengambil keputusan dan menatap Sen Tu Ye dengan tatapan membara saat dia berkata dengan keras. Baiklah, Aku bersumpah jika kamu membantuku menangani Ye Chen Feng, Aku akan membiarkanmu pergi. Sen Tu Ye bersumpah di depan semua orang. Kuharap kamu tidak berbohong padaku. Jika tidak, Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Mendengar Sen Tu Ye bersumpah di depan semua orang, Hati Wen Fei Hong yang gelisah menjadi sangat tenang. Wen Fei Hong, Kupikir kamu adalah karakter. Aku tidak menyangka kecerdasanmu begitu rendah. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Sen Tu Ye bersumpah untuk membiarkanmu pergi, Tetapi apakah rekan-rekannya akan membiarkanmu pergi? Jika sesuatu benar-benar terjadi padaku, Apakah mereka cukup bodoh untuk meninggalkan momok sepertimu untuk mengancam mereka? Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, ekspresi Wen Fei Hong sangat berubah. Dia tahu bahwa Ye Chen Feng benar. Jika sesuatu terjadi pada Ye Chen Feng, Sen Tu Ye pasti akan membunuhnya untuk membungkamnya. Wen Fei Hong, Jangan dengarkan omong kosongnya. Karena aku sudah bersumpah, Aku tidak akan menyakitimu. Sen Tu Ye tidak berani menghadapi Ye Chen Feng sendirian, Jadi dia membela diri dengan keras. Namun, Wen Fei Hong sudah menjadi seekor burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Dia tahu bahwa satu-satunya jalan keluarnya adalah dengan paksa menerobos pengepungan. Dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri ke semak-semak di samping. Kemana kamu pergi? Saat Wen Fei Hong hendak melompat ke semak-semak yang subur dan melarikan diri, Sebuah suara yang dalam tiba-tiba masuk ke telinganya. Sangguan Peng, yang tinggi dan kokoh serta memegang sepasang kapak yang berat, Dan Sen Tu Su Ye, yang mengenakan jubah merah darah dan penampilannya agak mirip dengan Sen Tu Ye, Tiba tepat waktu dan menghentikan Wen Fei Hong, yang sedang mencoba untuk melarikan diri. Sepupu, Sangguan Peng, hentikan bocah itu. Jangan biarkan dia kabur. Melihat Sen Tu Su Ye dan Sangguan Peng telah tiba tepat waktu pada saat genting, Sen Tu Ye sangat gembira dan berteriak keras. Tidak, jangan bunuh aku. Selama kamu membiarkanku pergi, aku bersedia menyetujui semua persyaratanmu. Untuk bertahan hidup, Wen Fei Hong menyerahkan martabatnya dan dengan getir memohon belas kasihan. Menghadapi permohonan Wen Fei Hong, Sangguan Peng tidak tergerak. Memegang kapak yang berat, dia melancarkan serangan sengit ke Wen Fei Hong, Memaksanya mundur terus-menerus. Pergi ke neraka. Menerobos pertahanan kekuatan jiwa Wen Fei Hong, Sangguan Peng menggabungkan kapaknya. Sinar kapak yang menyala jatuh dari langit, langsung membelah tubuh Wen Fei Hong menjadi dua bagian. Sen Tu Ye, untuk menyingkirkanku, kalian benar-benar berusaha keras. Ye Chen Feng melirik mayat Wen Fei Hong, yang terbelah dari tengah, tergeletak di genangan darah. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya saat dia berbicara dengan suara rendah. Sudah terlambat untuk takut sekarang. Sen Tu Ye mencibir dan berkata, Sejak kamu menyinggung perasaanku, nasibmu sudah diputuskan. Tapi jangan khawatir, aku akan memberimu kematian yang cepat. Sen Tu Ye, aku menyadari bahwa kamu naif seperti Wen Fei Hong. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Sinar lampu hijau dipancarkan dari tubuhnya. Peringkat satu bis ilusionis, kamu telah menembus peringkat satu bis ilusionis. Melihat cahaya hijau samar yang dipancarkan dari tubuh Ye Chen Feng, mata Sen Tu Ye dan sangguan Peng membelalak, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng benar-benar memiliki waktu untuk menerobos saat melintasi pegunungan awan ungu. Jejak kegelisahan muncul di hati mereka. Bukankah itu hanya peringkat satu bis ilusionis berat, apa yang harus ditakuti? Sen Tuk Su Ye tidak pernah mengalami betapa menakutkannya Ye Chen Feng, jadi dia sama sekali tidak memandangnya. Blue Thoth, sekering. Dengan pemikiran dari Sen Tuk Su Ye, kodok raksasa berwarna merah darah yang dipenuhi gumpalan menjijikan muncul di tubuhnya. Itu memancarkan gelombang suara yang menyebabkan gendang telinga seseorang sedikit bergetar saat mengunci Ye Chen Feng. Peringkat tiga bis ilusionis. Merasakan kekuatan Sen Tuk Su Ye, wajah Ye Chen Feng menunjukkan sedikit keseriusan. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat banyak, dan dia telah memahami keterampilan jiwa peringkat roh kelas menengah, Sen Tuk Su Ye adalah seorang jenius dari rumah bela diri api surgawi. Dia adalah ancaman besar baginya. Selain itu, dengan sangguan Peng dan Sen Tuk Ye menatapnya dengan iri, Ye Chen Feng tahu bahwa dia harus mengambil inisiatif, atau itu akan sangat berbahaya. Berat, jika ada kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk menyeka matamu. Ada beberapa orang yang tidak mampu kamu sakiti. Setelah memadatkan katak darah, Sen Tuk Su Ye mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dengan pikiran, katak darah yang mengambang di udara melompat dan muncul di depan Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, tubuh besar Blut Thot tiba-tiba mengembang. Gelombang suara yang kuat dipancarkan dari mulut berdarah Blut Thot. Itu seperti sungai begelombang yang membombardir Ye Chen Feng. 10.000 jin kekuatan, hancurkan. Tiba-tiba menghadapi serangan gelombang suara Blut Thot, Ye Chen Feng tidak menghindar. Sebaliknya, dia meletus dengan kekuatan 10.000 jin yang mencengangkan untuk menghadapinya secara langsung. Ledakan. Saat dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, ledakan yang memekakkan telinga segera meletus. Kekuatan pantulan yang kuat menghancurkan pohon-pohon kuno di sekitarnya, mengubahnya menjadi pecahan yang memenuhi langit. Retakan juga muncul di tanah. Tebasan sayap angin. Tangan roh kuno. Saat Ye Chen Feng dan Shen Tuxue bertarung, Sangguan Peng dan Shen Tuxue segera menggunakan keterampilan jiwa mereka untuk menyerang Ye Chen Feng. Saat dua keterampilan jiwa yang kuat menyerang, murid Ye Chen Feng menyusut. Metode kultivasi Fulgurating Sado melintas di benaknya. Dia secara naluriah mengambil tiga langkah yang sangat aneh dan menghindari dua keterampilan jiwa sebelum mundur ke samping. Tiga langkah ini adalah inti dari Fulgurating Sado. Namun, untuk mengembangkan Fulgurating Sado, selain memahami esensinya, seseorang juga harus memahami konsepnya untuk dapat memadatkan Speed Sado. En, aku meremehkanmu. Melihat langkah aneh Ye Chen Feng, Shen Tuxue mengangkat alisnya dan mengungkapkan sedikit keheranan di wajahnya yang sombong. Sepupu, bocah ini sangat aneh. Ayo serang bersama. Kita harus melenyapkannya hari ini. Kalau tidak, jika masalah ini terungkap, kita akan mendapat masalah. Shen Tuxue bahkan lebih tercengang. Dia tidak dapat menerima bahwa Ye Chen Feng tidak hanya menerobos dalam beberapa jam, tetapi juga mengambil langkah yang aneh. Baiklah. 54. Hah. Mengikuti teriakan Ye Chen Feng, niat bertarungnya naik ke puncak. Semua otot di tubuhnya bergetar, dan kekuatan fisik yang mengerikan menyebar ke segala arah dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Merasakan niat bertarung dan kekuatan yang keluar dari tubuh Ye Chen Feng, ekspresi Shen Tuxue akhirnya berubah. Ini karena bahkan dia tidak dapat melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Ye Chen Feng. Desir. Meningkatkan kekuatannya ke puncak, kaki Ye Chen Feng melintas, dan dia menghindari batang tanpa bayangan Shen Tuxue pada sudut yang sangat aneh. Dia muncul di depan Shen Tuxue, yang menjadi pucat karena ketakutan. Tebasan penyembunyian bulan Merasakan niat membunuh di mata Ye Chen Feng, hati Shen Tuxue bergetar. Kekuatan jiwa melonjak ke pedang panjang di tangannya, dan dia menggunakan keterampilan jiwanya dari jarak dekat, ingin memaksa Ye Chen Feng mundur. Titik bintang Bila panjang yang berdenyut dengan kekuatan jiwa hijau menebas, tapi Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia mengulurkan jari telunjuknya, yang dipenuhi dengan kekuatan jiwa, untuk menghadapi serangan itu. Sebuah jari yang berkedip-kedip dengan cahaya bintang menghantam tebasan penyembunyian bulan milik Shen Tuxue, secara paksa menghancurkan cahaya pedang yang menembus udara. Uh! Dada Shen Tuxue terkena sisa kekuatan star point, dan luka berdarah segera tertinggal. Darah berceceran di mana-mana. Ye Chen Feng awalnya memiliki kesempatan untuk membunuh Shen Tuxue dengan serangan ini, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Shen Tuxue. Tak berdaya, dia hanya bisa melukai Shen Tuxue. Tebasan sayap angin. Saat Ye Chen Feng melukai Shen Tuxue, keterampilan jiwa sangguan Peng menebas, menebas ke arah punggungnya. Tepat saat Ye Chen Feng hendak diserang oleh dua lampu kapak yang kuat, sebuah cahaya ilusi melintas di bawah kakinya sekali lagi. Tubuhnya meluncur seperti ikan hidup saat dia menghindari keterampilan jiwa sangguan Peng. 5.000 kg kekuatan Saat Ye Chen Feng mengelak, semua kekuatan di tubuhnya melonjak menjadi tinjunya seperti gelombang pasang, dan dia menghancurkannya ke arah dada sangguan Peng. Angin dari tinju bersiul seperti angin kencang, menyebabkan sangguan Peng merasa tercekik. Tinju Ye Chen Feng belum tiba, tapi Ki sudah menyakitinya. Kekuatan tinju yang mengerikan membuat ekspresi sangguan Peng berubah drastis. Dia buru-buru meletakkan kapak yang berat di depan dadanya untuk memblokir serangan Ye Chen Feng. Bang! Tinju Ye Chen Feng, yang telah menekan kekuatannya hingga ekstrim, menghantam kapak di depan dada sangguan Peng. Guncangan yang kuat menyebabkan lengan sangguan Peng mati rasa, dan kapak yang berat itu dengan kejam menghantam dadanya. Dia merasakan sesak di dadanya dan rasa manis di tenggorokannya. Dia dikirim terbang oleh Re Choy yang mengerikan dan jatuh lebih dari 10 meter. Luka-lukanya tidak ringan. Teknik mengaum. Sen Tu Sui tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng akan dapat melukai sangguan Peng dan Sen Tu Ye dalam sekejap mata. Ekspresinya berubah menjadi sangat jelek saat hantu kodok darah muncul di belakangnya. Gelombang suara yang kuat keluar dari mulutnya dan membombardir Ye Chen Feng. Weng! Setelah diserang oleh teknik menderu, Ye Chen Feng hanya merasakan jiwanya bergetar. Darah di tubuhnya mulai bergolak, dan banyak meridiannya rusak. Reaksinya menjadi sedikit lamban. Tongkat tanpa bayangan yang mengejutkan. Memanfaatkan kesempatan ini, batang tanpa bayangan Sen Tu Sui muncul di tangannya, menyelimuti kekosongan. Dia menyerang kepala Ye Chen Feng dalam upaya untuk menghancurkannya. Rai yang mengejutkan. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng secara naluriah bereaksi. Sinar cahaya yang seperti ular roh melintas di udara dan menyentuh batang tanpa bayangan yang tumpang tindih. Itu mengimbangi sebagian dari serangan So King Sadoles Road dan memperlambat kecepatan serangan tongkat itu. Dia mengelak ke samping dengan cara yang mendebarkan. Kaca. Tanah di bawah kaki Ye Chen Feng dihantam oleh So King Sadoles Road. Segera, retakan sedalam beberapa meter muncul. Kekuatan yang kuat menyebabkan tanah bergetar hebat. Soul Scarfinger. Bagaimana Anda mengetahui Soul Scarfinger yang tidak pernah diajarkan kepada orang luar di rumah bela diri api surga wisaya? Selain itu, Anda bahkan telah mengembangkannya ke tahap kedua. Sen Tu Sui mengenali Soul Scarfinger dan mengetahui nilainya. Wajahnya menjadi lebih suram saat dia bertanya dengan suara sedingin es. Ye Chen Feng, yang terluka dan menghabiskan banyak energi, tidak menjawab pertanyaan Sen Tu Sui. Dia dengan cepat melemparkan pil pemulihan jiwa ke mulutnya. Sambil memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan, dia melompat ke arah semak terdekat untuk segera meninggalkan tempat ini. Sepupu, jangan biarkan dia kabur. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah. Sen Tu Ye yang terluka parah segera berteriak saat melihat Ye Chen Feng mencoba melarikan diri. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa melarikan diri. Delapan Langkah Menyalip Cicada Sen Tu Sui menggunakan keterampilan jiwa kecepatannya dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meningkat kecepatannya. Dengan beberapa langkah, dia menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng. Teknik Mengaum Setelah menutup jarak, hantu blutot muncul di tubuhnya sekali lagi. Gelombang suara bergulir meledak melalui lapisan udara dan membombardir tubuh Ye Chen Feng. Setelah terus-menerus diserang oleh teknik Roaring, meridian Ye Chen Feng rusak parah. Aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pergi ke neraka. Tongkat tanpa bayangan yang mengejutkan. Sen Tu Sui menuangkan semua kekuatan jiwanya ke dalam batang tanpa bayangan dan menggunakan keterampilan jiwa terkuatnya lagi untuk menyerang Ye Chen Feng. Pemecah Jiwa Pada saat kritis, Ye Chen Feng, yang telah dipersiapkan sebelumnya, langsung pulih kembali. Dia menuangkan semua kekuatan jiwa ke jari telunjuk kanannya dan menggunakan gerakan ketiga dari jari menakut-nakuti jiwa, yang juga merupakan gerakan paling kuat. Sinar jari penghancur jiwa sepanjang satu kaki yang berputar dengan kecepatan tinggi menghantam staff tanpa bayangan surga yang mengejutkan, secara paksa menembus sinar staff mengejutkan surga yang bertumpuk. Kekuatan yang tersisa ditembakkan ke arah Sen Tu Sui, yang ekspresinya telah banyak berubah. Weng! Ketika jari pemecah jiwa menghantam batang tanpa bayangan di depan dada Sen Tu Sui, itu segera menghasilkan recoil yang kuat. Recoil itu menyebabkan lengannya mati rasa dan telapak tangannya berdarah. Jari pemecah jiwa, Anda benar-benar mengembangkan Soul Scarfinger ke alam penguasaan besar. Siapa sebenarnya kamu? Seru Sen Tu Sui. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng benar-benar mengembangkan jari pemecah jiwa yang sangat sulit ke alam penguasaan besar. Meskipun dia mampu mematahkan serangan Sen Tu Sui, kekuatan Sen Tu Sui memang memberinya ancaman besar. Setelah mempertimbangkan semuanya, tempat yang merepotkan ini secepat mungkin. Begitu dia mendapatkan Jiyuku Spirit Pill dan meningkatkan kekuatannya, dia perlahan akan menyelesaikan skor dengan mereka. Setelah membuat keputusan, tubuh Ye Chen Feng menyala dan dia sekali lagi melompat ke semak-semak di samping. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Ketika Sen Tu Sui melihat bahwa Ye Chen Feng terus melarikan diri, dia tiba-tiba melemparkan batang tanpa bayangan di tangannya. Seperti kilatan cahaya, itu menyerang punggung Ye Chen Feng, memaksanya untuk menghindar. Ketika Ye Chen Feng menggunakan teknik pemindahan hantu dan dua garis cahaya melintas di bawah kakinya, anehnya menghindari serangan batang tanpa bayangan, Sen Tu Sui, yang menggunakan teknik menyelip jangkrik delapan langkah, mendekatinya. Telapak tangan kanannya bersinar dengan kekuatan jiwa hijau saat dia menggunakan keterampilan jiwa untuk menyerang Ye Chen Feng dari jarak dekat. Pemecah jiwa. Melihat telapak tangan yang masuk, Ye Chen Feng mengabaikan kerusakan meridiannya dan menggunakan Soul Breaker Finger lagi. Itu menghabiskan banyak kekuatan jiwa, tetapi kekuatannya mencengangkan. Itu menghancurkan keterampilan jiwa Sen Tu Sui dengan satu jari dan memaksanya mundur. 55. Uuh. Ye Chen Feng menggunakan sapai shifting pantom dan berlari selama setengah jam di pegunungan awan ungu. Dia tidak bisa lagi bertahan dan memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat. Jika dia tidak meminum pil pemulihan jiwa sebelumnya, dia tidak akan mampu menahan kelelahan menggunakan jari jiwa yang menakutkan. Akan lebih sulit untuk melarikan diri dari pengejaran Sen Tu Sui. Namun, bahkan setelah meminum pil pemulihan jiwa, luka Ye Chen Feng masih serius. Jika tubuh Ye Chen Feng tidak dimodifikasi oleh perisai ilahi enam meridian, meridiannya mungkin telah terkoyak oleh teknik jiwa sonic Sen Tu Sui. Sen Tu Sui, Sen Tu Ye, Sangguan Peng, aku pasti akan membalas dendam padamu di masa depan. Ye Chen Feng menyeka darah dari sudut mulutnya dan menggunakan Sol Deforing Art untuk menyerap sisa efek pengobatan dari Sol Recovery Pill. Dia terus melintasi pegunungan awan ungu dan perlahan mendekati rumah bela diri api langit. Apa yang harus kita lakukan? Anak itu kabur. Kita dalam masalah besar. Da Hi Sen Tu Ye dipenuhi keringat dingin saat dia merasa tidak nyaman setelah gagal membunuh Wen Yun. Begitu masalah mereka membunuh Wen Fei Hong dan mencoba membunuh Ye Chen Feng terungkap, Skyfire Martial House tidak akan membiarkan mereka pergi bahkan jika kedua kepala keluarga itu maju. Jangan panik. Mata Sen Tu Sui berkilat saat dia berkata dengan suara rendah, tugas pertama kita adalah menyingkirkan mayatnya sehingga Skyfire Martial House tidak dapat menemukan bukti apapun. Sedangkan untuk membunuh Ye Chen Feng, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tugas saya adalah menghentikannya. Selain tetua Liu, ada juga tetua Liu yang memiliki hubungan baik dengan klan keluarga Sen Tu Saya. Ketika Skyfire Martial Tetua House bertanya tentang hal itu, saya akan bertanggung jawab atas masalah ini. Anda hanya perlu menggigit peluru dan menyangkalnya. Kita hanya bisa melakukan ini sekarang. Sen Tu Ye dan Sangguan Peng saling memandang dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Kenapa? Apakah kamu khawatir tentang balas dendamnya di masa depan? Sen Tu Sui memperhatikan kekhawatiran di mata mereka dan bertanya dengan ekspresi dingin. Tingkat pertumbuhan Ye Chen Feng terlalu cepat. Jika kita memberinya waktu tertentu untuk tumbuh, bahkan jika kita berhasil menghindari malapetaka ini, itu akan sangat berbahaya di masa depan. Sen Tu Ye menganggup dan berkata dengan cemas. Betul. Sebelum kita melintasi ametis mountain rang pagi ini, kekuatan keseluruhannya mungkin lebih rendah dariku. Tapi sekarang, kekuatannya cukup untuk menghancurkanku. Jika kita mengizinkannya memasuki rumah bela diri api langit untuk berkultivasi selama beberapa waktu-waktu, dia akan menjadi mimpi buruk kita, kata Sangguan Peng dengan ekspresi muram. Jika dia tahu sebelumnya bahwa ini akan menjadi hasilnya. Bahkan jika dia diberi seratus nyali, dia tidak akan mengambil risiko membunuh Ye Chen Feng. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia memasuki rumah bela diri api langit. Mata Sen Tu Su Ye berkilat dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia berbicara dengan suara rendah. Sepupu, apakah kamu punya ide bagus? Sen Tu Ye mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh harap. Hanya berdasarkan praktik keterampilan jiwa rumah bela diri yang tidak sah dari bocah itu, aku bisa menggunakan aturan rumah bela diri untuk menghadapinya. Sen Tu Su Ye berkata dengan kejam, Baiklah, kalian berdua tidak boleh bersama. Tunggu aku sampai di Skyfire Martial House sebelum kamu muncul. Sepupu, aku akan menyerahkan segalanya padamu, kata Sen Tu Su Ye dengan berat hati sambil mengangguk. Saat matahari terbenam di barat, sisa cahaya mengalir turun. Pegunungan ametis yang indah berbintik-bintik dengan bintik cahaya kemasan. Pepohonan hijau, bunga liar, sungai kecil, dan batu-batu besar membentuk gambaran yang indah. Penatua Liu, bukankah Anda mengatakan bahwa dalam kumpulan siswa ini, ada seorang pemuda bernama Ye Chen Feng yang merupakan seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Tetapi saat ini, mengapa kita tidak melihatnya melintasi pegunungan ametis dan tiba di sini? Di samping Penatua Liu yang berambut putih, seorang lelaki tua dengan sosok ramping, wajah persegi, dan bekas luka yang jelas di sudut mata kirinya berkata dengan dingin saat dia melihat kehutan di kejauhan. Dari nadanya, orang bisa mengatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Liu. Kecepatan tidak mewakili segalanya. Pemahaman dan kondisi fisik adalah yang terpenting. Penatua Liu berkata dengan ekspresi tenang, saya sangat memikirkan Ye Chen Feng ini. Apakah begitu? Pria tua berwajah persegi itu mencibir, saya harap kejeniusan yang Anda bicarakan bukanlah seseorang dengan reputasi yang tidak pantas. Saat dia berbicara, sesosok tiba-tiba melewati sepetak semak dan muncul di depan mata mereka. Melihat sosok yang mendekat, Penatua Liu mengungkapkan senyum tipis, Penatua Liu, bukankah ini Ye Chen Feng di sini? Dia adalah Ye Chen Feng. Pupil Penatua Liu menyusut saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng. Ketika dia melihat bahwa pakaian Ye Chen Feng rusak parah dan wajahnya pucat pasi, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak ejekan, Penatua Liu, ini adalah kejeniusan yang terus Anda puji. Dia tidak banyak. Setidaknya hasilnya di tiga ronde pertama jauh lebih baik daripada sangguan Peng dan Sen Tu Ye, yang sangat Anda hargai. Penatua Liu membalas tanpa menahan diri. Anda mendengar jawaban Penatua Liu, Penatua Liu terdiam. Wajahnya pucat, dan bahkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng menjadi suram. En, Chen Feng, mengapa lukamu begitu serius? Apa yang Anda temui di pegunungan Amethyst? Setelah mendekat, Penatua Liu menemukan bahwa luka Ye Chen Feng tidak ringan, dan kekuatan jiwa di tubuhnya sangat kacau. Dia mengungkapkan jejak keheranan saat dia bertanya dengan prihatin. Elder Liu, saya baru saja akan melapor kepada Anda. Ketika saya sedang melintasi pegunungan Amethyst, saya disergap oleh sangguan Peng, Sen Tu Ye, dan seorang senior dari Skyfire Martial House. Wen Fei Hong, yang bersama saya, sayangnya dibunuh oleh mereka. Ye Chen Feng melaporkan, memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang telah terjadi. Apa? Mendengar laporan Ye Chen Feng, Penatua Liu dan Penatua Liu mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah itu, wajah Penatua Liu menjadi gelap saat dia meraum dengan marah, mereka punya nyali. Demi keuntungan egois mereka sendiri, mereka dengan sengaja membunuh orang yang tidak bersalah. Aku tidak akan memaafkan mereka. Elder Liu, ini hanya sisi ceritanya. Mari kita tunggu sangguan Peng dan Sen Tu Ye tiba sebelum membuat keputusan. Mata Penatua Liu berkedip saat dia berbicara. Jelas, apa yang baru saja dilaporkan Ye Chen Feng berada di luar kendalinya. Jika Ye Chen Feng mengatakan yang sebenarnya, sangguan Peng dan Sen Tu Ye tidak akan bisa lolos dari kematian. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dia lihat. Jangan khawatir, saya akan memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan sendiri. Namun, jika hal ini benar, saya akan segera mengeksekusi mereka. Penatua Liu berkata dengan suara rendah. Cheng Feng, pil pemulihan jiwa ini untukmu. Ambil dan sembuhkan lukamu dengan benar. Aku pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Penatua Liu mengeluarkan pil pemulihan jiwa dari Tas Kian Kun dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng seperti yang dia janjikan. Terima kasih, Penatua Liu. Ye Chen Feng menerima pil pemulihan jiwa dan mengangkat kepalanya untuk menelannya. Dia kemudian mengedarkan Sol Devoring Art dan dengan cepat menyempurnakan dan menyerap pil untuk menyembuhkan lukanya. Setelah kira-kira setengah waktu dupa, sesosok muncul dari semak-semak yang rimbun. Orang ini bukan Sen Tu Yai atau Sang Guan Peng. Sebaliknya, Sen Tu Sui yang liciklah yang telah memikirkan cara untuk menghadapi situasi tersebut. 56. Sen Tu Sui, Apakah kamu juga terlibat dalam pembunuhan Cheng Feng? Wajah Penatua Liu tenggelam saat dia melihat Sen Tu Sui dengan tatapan membara dan bertanya dengan sikap bermartabat. Pembunuhan. Sen Tu Sui berpura-pura terkejut dan berkata, Penatua Liu, Apakah Anda salah? Saya memang bertukar pukulan dengan saudara muda Ye, tetapi itu adalah misi saya. Bagaimana Anda bisa menyebutnya pembunuhan? Apakah begitu? Penatua Liu bertanya dengan suara rendah, Kalau begitu izinkan saya bertanya, Dimana sangguan Peng dan Sen Tu Ye? Bukankah mereka bersamamu? Tidak, Aku tidak bertemu mereka di Pegunungan Awan Ungu. Sen Tu Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, Sen Tu Sui, Saya menyarankan Anda untuk tidak berbohong kepada saya. Jika tidak, Bahkan jika klan keluarga Sen Tu muncul, Mereka tidak akan dapat melindungi Anda. Penatua Liu memperingatkan dengan dingin. Penatua Liu, Percayalah padaku. Benar-benar ada alasan mengapa aku bertukar pukulan dengan saudara muda Ye. Sen Tu Sui dengan keras membela diri. Sen Tu Sui, Kamu terus mengatakan bahwa ada alasannya. Apa alasannya? Penatua Liu bertanya dari samping. Karena aku tidak sengaja menemukan bahwa Junior Broter Ye mengetahui keterampilan jiwa tingkat roh tengah, Jari Gemetar Jiwa, Yang tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Selain itu, Dia telah mengembangkannya ke tahap kesuksesan besar. Oleh karena itu, Aku ingin menangkapnya dan menyelidiki ini urusan. Sen Tu Sui dengan hormat melaporkan. En. Ye Chen Feng, Izinkan saya bertanya kepada Anda, Apakah Sen Tu Sui salah menuduh Anda? Apakah Anda tahu Jari Gemetar Jiwa rumah bela diri saya? Mata tetua Liu menunjukkan tata pan tajam saat dia bertanya dengan keras. Penatua Liu, Yang berdiri di samping, Juga mengerutkan kening. Dia tidak mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu. Rumah bela diri api surgawi memiliki kontrol ketat atas teknik jiwa dan keterampilan jiwa. Mereka tidak mengizinkan murid untuk mengajar mereka secara pribadi kepada orang luar. Mereka yang melanggar aturan tidak hanya akan dikeluarkan dari rumah bela diri api surgawi, Mereka juga akan dihukum berat. Jika apa yang dikatakan Sen Tu Sui benar, Maka konsekuensinya akan sangat serius. Ye Chen Feng, yang telah pulih dari luka-lukanya, berdiri dari tanah dan perlahan berkata, Jari jiwa yang menakutkan ini adalah rampasan perang yang saya peroleh dari senior rumah bela diri api langit ketika saya mengalahkannya di pegunungan awan ungu. Namun, aku sudah mengembangkan jari jiwa menakutkan ke tahap sukses besar, Jadi aku mengembalikan gulungan keterampilan jiwa kepadanya. Kurang ajar, ekspresi Penatua Yu menjadi gelap saat dia berteriak, Kamu Chen Feng, kamu masih berani menipu kami saat ini. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menghukummu dengan keras sekarang? Penatua, bolehkah saya tahu kejahatan apa yang telah saya lakukan? Mengapa Anda menghukum saya begitu keras? Ye Chen Feng tidak mengerti bagaimana dia telah menyinggung Tetuayu. Mengapa dia begitu menentangnya? Kamu masih pura-pura bodoh. Wajah Penatua Yu muram saat dia bertanya, Izinkan saya bertanya, berapa lama Anda menghabiskan waktu untuk mengolah jari jiwa yang menakutkan? Lebih dari satu jam, kata Ye Chen Feng terus terang. Omong kosong, menguasai jari menakutkan ke tahap penguasaan dalam satu jam. Apakah Anda pikir kita semua bodoh? Penatua Yu menegur dengan marah. Bahkan para jenius teratas dari rumah bela diri api langit tidak akan dapat mencapai tahap sukses besar dari jari roh yang menakutkan dalam waktu satu jam, belum lagi Ye Chen Feng yang tampaknya tidak memiliki hasil yang luar biasa. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menemukan senior itu dan bertanya padanya. Maka kamu akan tahu apakah aku berbohong atau tidak. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, tanpa sedikitpun kepanikan di wajahnya. Tidak perlu bersusah payah. Aku akan memberimu gulungan keterampilan jiwa peringkat roh tingkat menengah, blood serpent cell. Kamu bisa mengolahnya di depan kami. Jika kamu bisa menumbuhkan segel ular darah ke tahap sukses besar dalam dua jam, saya tidak hanya akan mempercayai Anda, saya juga akan memberi Anda hadiah yang pantas Anda dapatkan. Tapi jika kamu tidak bisa melakukannya, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Penatua Yu berkata dengan dingin saat dia mengeluarkan gulungan segel ular darah. Penatua Yu, segel ular darah ini mungkin hanya memiliki satu gerakan, tetapi kekuatan dan kesulitan kultifasinya sebanding dengan keterampilan jiwa peringkat roh tingkat tinggi. Kesulitan ujianmu terlalu tinggi, Penatua Liu berkata dengan alis berkerut. Penatua Liu, apakah Anda masih mempercayai omong kosongnya di saat seperti ini? Penatua Yu mendengus dan berkata, kembangkan jari jiwa yang menakutkan ke tahap sukses besar dalam satu jam. Apakah Anda tidak takut menggigit lidah saat berbicara besar? Bagaimana dengan Penatua Yu ini? Jika aku bisa mengolah segel ular darah dalam dua jam, kamu akan menghadiahiku dengan dua pil roh jiuku lagi. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan siap membantumu. Meskipun Ye Chen Feng tahu dari kata-kata Penatua Liu bahwa segel ular darah jauh lebih sulit daripada jari jiwa yang menakutkan, dia masih penuh percaya diri pada otak pemakan jiwa. Dan melihat wajah percaya diri Ye Chen Feng, senyum mengejek di wajah Penatua Yu langsung membeku. Apa, Penatua Yu, kamu tidak berani? Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum. Karena Penatua Yu tidak peduli dengan statusnya dan menentangnya, Ye Chen Feng tidak merasa was-was. Adapun balas dendam Penatua Yu di masa depan, dia tidak khawatir. Selama dia menunjukkan bakat yang menakjubkan dan menjadi fokus dari rumah bela diri api surgawi, Penatua Yu tidak akan berani membalas dendam padanya. Baiklah, aku berjanji padamu. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana, dengan bakat dan kekuatannya, dia membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk mengembangkan segel ular darah ke alam pencapaian besar. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng dapat menumbuhkan segel ular darah ke alam pencapaian besar dalam 2 jam, jadi dia langsung setuju. Cheng Feng, apakah kamu yakin? Penatua Liu bertanya dengan heran ketika dia mendengar saran Ye Chen Feng. Seharusnya benar. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengambil gulungan segel ular darah dari tangan tetua Yu. Dia duduk bersila di tanah dan berkata, saya harus menyusahkan Penatua Liu untuk melindungi saya. Jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak ada yang akan mengganggumu. Penatua Liu menganggup dan menjamin. Terima kasih. Ye Chen Feng menanggapi Penatua Liu dengan senyum terima kasih. Dia melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam gulungan dan dengan cepat menghafalnya. Ye Chen Feng, aku tidak tahu apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh. Kamu benar-benar berani bertaruh dengan Penatua Liu. Dengan metode Penatua Liu, dia pasti akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Titik-petik 2, Sen Tu Sui memandang Ye Chen Feng dengan Saden Frude. Dia sudah bisa meramalkan nasib tragisnya. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah sekitar setengah jam, sangguan Peng dan Sen Tu Ye tiba satu demi satu. Setelah satu jam lagi, Feng Xiao Xiao, Ji Qing Sui, dan Sen Tu Bing juga berhasil melewati pegunungan awan ungu dan tiba di pinggiran rumah bela diri api surgawi. Ketika mereka mendengar tentang tindakan konyol Ye Chen Feng dari Sen Tu Sui, selain Ji Qing Sui, yang lainnya mengungkapkan ekspresi ejekan. Mereka tidak percaya bahwa dia bisa mengembangkan keterampilan jiwa spirit rang kelas menengah dalam dua jam. Masih ada sisa waktu sebatang dupa sebelum dua jam habis. Tiba-tiba, Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di tanah, membuka matanya. Tangannya seperti teratai karena dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit. Saat segel tangan terbentuk, kekuatan jiwa Ye Chen Feng dengan gila-gilaan melonjak ke tangannya, menyebabkan riak muncul di udara. Pada saat berikutnya, ular darah yang hidup muncul di telapak tangan Ye Chen Feng. Saat segel tangan terbentuk, itu tumbuh semakin besar. Apa? Melihat ular darah memadat di telapak tangan Ye Chen Feng, Penatua Liu, Penatua Yu, Sentu Sui, dan yang lainnya membuka mata dan mulut mereka lebar-lebar. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Segel Ular Darah Meskipun Ye Chen Feng sedikit berkarat saat membentuk segel untuk pertama kalinya, dia masih berhasil membentuk segel dan mengirimkannya dengan paksa. Gemuruh Ular Darah langsung berubah menjadi segel darah yang sangat kuat. Itu menyeret ekor darah panjang dan menabrak batu keras di kejauhan. Itu langsung menghancurkan batu besar dan menghancurkan kawah besar di tanah. Monster, Ye Chen Feng ini adalah monster. 57 Terima kasih banyak kepada Penatua Yu karena memberiku segel ular darah. Melihat Penatua Yu yang terperanga, Ye Chen Feng memuntahkan seteguk udara keruh dan dengan sengaja berkata, Saya sangat puas dengan kekuatan ini. Dengan kekuatan segel ular darah, nilainya pasti melampaui jari jiwa yang menakutkan. Bahkan jika murid yang lebih tua dari Heavenly Fire Martial House ingin menukarnya di pavilion keterampilan roh, mereka harus membayar harga yang lumayan. Namun, Ye Chen Feng tidak hanya tidak membayar harga apapun untuk mempelajari segel ular darah, dia juga memenangkan dua pil roh sembilan tingkat sembilan ku yang tak ternilai harganya dari Tetua Yu di depan semua orang. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan publik ke wajah Penatua Yu. Kamu Chen Feng? Jawab aku dengan jujur. Apakah kamu pernah mengolah segel ular darah? Penatua Yu menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan dan kemarahan di dalam hatinya saat dia bertanya dengan suara rendah. Tidak. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika Elder Yu tidak percaya padaku, kamu bisa memberiku skill jiwa kelas menengah Spirit Rang untuk mengujiku. Uh, sebenarnya, keterampilan jiwa tingkat tinggi Spirit Rang juga baik-baik saja. Ye Chen Feng berhenti sejenak sebelum berkata. Anda. Penatua Yu dibuat terdiam oleh Ye Chen Feng. Keterampilan jiwa tingkat tinggi Spirit Rang sangat berharga. Bahkan jika dia adalah Penatua dari rumah bela diri api surgawi, dia hanya bisa menghafalnya di pavilion keterampilan roh dan tidak dapat mengeluarkannya. Chen Feng, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu bisa mengembangkan keterampilan jiwa begitu cepat? Pada saat ini, Penatua Liu masih tidak percaya bahwa Ye Chen Feng hanya menggunakan dua jam untuk mengolah segel ular darah. Aku juga tidak tahu. Setiap kali aku berkonsentrasi pada kultivasi, sangat mudah bagiku untuk memasuki keadaan misterius. Dengan sangat cepat, aku bisa memahami inti dari keterampilan jiwa. Ye Chen Feng menjelaskan apa yang dia pikirkan sejak lama. Mungkinkah Ye Chen Feng baru saja memasuki konsep Neterworld? Penatua Liu menebak di dalam hatinya. Konsep Neterworld adalah konsep yang sangat misterius. Begitu seseorang memasukinya, kecepatan kultivasi seseorang akan sangat meningkat. Namun, banyak orang tidak dapat memasuki Neterworld konsep bahkan sekali seumur hidup mereka. Jenius, jenius mutlak. Cheng Feng, bakatmu adalah yang tertinggi yang pernah kulihat. Bahkan di sekte api surgawi, akan sulit menemukan seseorang dengan bakatmu. Kamu layak menjadi yang pertama dalam penilaian ini. Penatua Liu berkata dengan penuh semangat, tidak menyembunyikan kekagumannya pada Ye Chen Feng. Penatua Liu, karena saya telah membuktikan ketidak bersalahan saya, dapatkah kita berbicara tentang pembunuhan kelompok Sen Tu Ye terhadap saya dan Wen Fei Hong? Ye Chen Feng berkata dengan dingin sambil menatap sangguan Peng, Sen Tu Sui dan Sen Tu Ye, yang ekspresinya jelek. Ketika mereka melihat tatapan membunuh Ye Chen Feng, hati Sen Tu Ye dan dua lainnya bergetar. Setelah menyaksikan bakat mengerikan Ye Chen Feng, mereka bertiga akhirnya merasa takut. Selama Ye Chen Feng diberi waktu, Sengu Sui dan yang lainnya percaya bahwa dia akan tumbuh ke tingkat yang hanya bisa mereka lihat. Jika dia ingin menghancurkan mereka, semudah menghancurkan seekor semut. Jangan khawatir, jika apa yang kamu katakan itu benar, rumah bela diri api surgawiku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Penatua Liu menganggup dan berulang kali berjanji. Kamu Chen Feng, jangan memfitnah kami. Kapan kami membunuhmu dan Wen Fei Hong? Jika kamu memiliki kemampuan, panggil Wen Fei Hong dan hadapi dia di tempat. Sen Tu Ye menarik nafas dalam-dalam dan menekan rasa takut di hatinya saat dia menegur dengan keras. Aku memang tidak bisa memanggil Wen Fei Hong karena dia telah dibunuh dengan kejam olehmu. Ye Chen Feng berkata dengan suara rendah sambil dengan tenang menatap Sengu Ye dan yang lainnya. Wen Fei Hong sudah mati. Setelah mendengar berita ini, orang yang paling terkejut adalah Ji King Sui, yang mengetahui beberapa informasi orang dalam. Pandangannya terhadap Ye Chen Feng sangat berubah. Kamu Chen Feng, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu mencoba menjebak kami dengan sengaja, tolong keluarkan buktinya sebelum kamu menjebak kami. Jika tidak, jangan fitnah kami di sini dan menjebak kami, kata sangguan Peng dengan wajah jelek. Ekspresi. Karena kamu menginginkan bukti, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan batu memori yang diberikan Ji King Sui kepadanya dan berkata, Aku diam-diam mencatat masalah kamu membunuh Wen Fei Hong dan mencoba membunuhku. Aku tidak takut kamu tidak akan mengakuinya. Untuk itu, melihat batu kenangan di tangan Ye Chen Feng, ekspresi Sengu Sui, Sengu Ye, dan sangguan Peng sangat berubah. Di antara mereka, Sengu Ye, yang memiliki kemauan terlemah, memiliki banyak ringat dingin di dahinya saat dia panik. Mengapa kamu tidak berbicara? Melihat wajah pucat ketiganya, Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, Bukankah kamu mengatakan bahwa aku memfitnahmu? Mengapa kamu takut sekarang? Kalian bertiga benar-benar berani. Katakan yang sebenarnya. Jika kamu terus menyembunyikan kebenaran, aku akan membunuhmu. Melihat perubahan ekspresi mereka, wajah tetua Liu tenggelam. Aura dahsyat yang kuat terpancar dari tubuhnya saat dia berteriak keras. Junior Ye, kami tahu kesalahan kami. Harap bermurah hati dan selamatkan kami. Selama Junior Ye setuju, kami bersedia menghabiskan harga astronomi untuk membeli batu memori di tangan Junior Ye untuk menebus kesalahan kami. Saat situasinya menjadi tegang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan Penatua Liu ingin menggunakan siksaan untuk memeras pengakuan, Sengu Sui menekan suaranya menjadi garis dan mengirimkannya ke telinga Ye Chen Feng. Harga astronomi. Berapa harga astronomi yang Anda bicarakan ini? Alis Ye Chen Feng sedikit berkedut saat dia menjadi sedikit tertarik. Dia mentransmisikan suaranya sebagai tanggapan. 500 kristal jiwa tingkat rendah. Sengu Sui mengatupkan giginya dan mengirimkan suaranya. Ini adalah harga astronomi yang kamu bicarakan. Jangan membodohi dirimu sendiri. Ye Chen Feng mencibir saat dia mentransmisikan suaranya. Lalu apa yang kamu inginkan? Sengu Sui tidak pernah merasa sesedih ini sebelumnya. Namun, ketika dia memikirkan konsekuensi dari masalah ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menelannya, membiarkan Ye Chen Feng memerasnya. 2000 kristal jiwa tingkat rendah, ramuan roh surga dan bumi yang dapat mengisi kembali darah, serta tas kosmik. Ye Chen Feng menuntut harga selangit. Tidak, aku tidak bisa memuaskan kondisimu dengan kemampuanku sendiri. Sengu Sui mentransmisikan suaranya dengan kesal. Jika itu masalahnya, maka lupakan saja. Penatualiu, saya ingin tahu apakah Anda dapat menyerahkan batu kenangan di tangan saya kepada Tuan Prefektur Tuan dan membuatnya menegakkan keadilan bagi kami. Kata Ye Chen Feng. Tunggu, aku berjanji padamu. Sengu Sui mentransmisikan suaranya dengan lemah. Jika dia benar-benar membuat khawatir penguasa Prefektur, bahkan jika klan keluarga Sengu turun tangan, mereka tidak akan bisa melindungi mereka. Aku tidak suka mengambil pujian. Jika kamu tidak bisa segera memberikannya kepadaku, maka jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya saat dia memperingatkan dengan dingin. Aku tahu. Sengu Sui menganggupkan kepalanya dengan berat saat dia menjawab. Seng Feng, berikan aku batu kenangan di tanganmu. Tetua Liu menuntut. Elder Liu, jika mereka bertiga bersedia untuk dengan tulus meminta maaf kepada saya dan memberikan kompensasi kepada saya dengan sesuatu, maka saya dapat mengampuni mereka. Nada suara Ye Chen Feng berubah saat dia berkata perlahan. Itu benar, penatua Liu. Mereka bertiga mungkin bingung untuk sesaat. Selama Ye Chen Feng bersedia memaafkan mereka, bukan tidak mungkin memberi mereka kesempatan untuk membuka lembaran baru. Elder Liu melihat bahwa situasinya telah berubah menjadi lebih baik, jadi dia bergema dari samping. Lalu bagaimana dengan balas dendam Wen Fei Hong? Penatua Liu berkata dengan ekspresi serius. Mengenai masalah Wen Fei Hong, saya pikir lebih baik bagi klan keluarga Sengu, klan keluarga Sangguan dan keluarga Wen untuk bernegosiasi. Saya percaya kedua klan keluarga akan memberikan penjelasan kepada keluarga Wen. Penatua Liu berkata. Cheng Feng, jangan ada beban di hatimu. Katakan dengan jujur, apakah kamu benar-benar bersedia memberi mereka kesempatan untuk membuka lembaran baru? Penatua Liu bertanya lagi, meminta pendapatnya. Sebelum penilaian, saya telah bertaruh dengan Sengu Ye dan Sangguan Peng. Jika hasil saya lebih baik dari mereka, mereka akan memberi saya hadiah. Jika mereka bersedia untuk memenuhi janji mereka, Penatua Liu akan memberi saya dua Jiuku Spirit Pils yang dia hilangkan dari saya. Bersama dengan syarat yang baru saja dia setujui, saya akan memaafkan mereka dan menjamin bahwa saya tidak akan melanjutkan masalah ini di masa depan. Ye Chen Feng berkata dengan anggukan. Anda. Mendengar bahwa Ye Chen Feng benar-benar berani meminta dua Jiuku Spirit Pils darinya, wajah Tetua Liu menjadi pucat pasi. Namun, di depan begitu banyak orang, dia memang malu untuk kembali pada kata-katanya. 58. Penatua Liu, dapatkah Anda meminjamkan saya 1500 kristal jiwa tingkat rendah? Sen Tu Sui melirik Penatua Liu, yang hampir mengamuk, dan bersiap untuk bertanya. Sen Tu Sui, untuk apa kamu menginginkan begitu banyak kristal jiwa tingkat rendah? Penatua Liu meraung dengan ekspresi muram. Meskipun dia adalah seorang penatua dari Skyfire Martial House dan memiliki persediaan kristal jiwa bulanan, 1500 kristal jiwa tingkat rendah bukanlah jumlah yang kecil. Dia tidak dapat mengeluarkannya dalam waktu singkat. Saya setuju untuk memberikan kompensasi kepada Ye Chen Feng dengan 2000 kristal jiwa tingkat rendah. Sen Tu Sui mengatupkan giginya dan berkata, 2000 kristal jiwa tingkat rendah. Penatua Liu menghirup udara dingin dan berkata, Berat, kamu terlalu kejam. Kejam, 2000 kristal jiwa tingkat rendah untuk tiga kehidupan. Saya ingin tahu apakah kesepakatan ini sepadan. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Penatua Liu, jika Anda bersedia meminjamkan saya 1500 kristal jiwa tingkat rendah, saya berjanji akan mengembalikan 1600 kepada Anda dalam tiga hari. Setelah ditangkap oleh Ye Chen Feng, Sen Tu Sui yang cemberut tidak punya pilihan selain berkompromi. Tidak, aku tidak punya satupun. Penatua Liu merasa bahwa dia sangat tidak beruntung. Tidak hanya dia menyinggung seorang jenius dengan potensi tak terbatas tanpa alasan, dia juga kehilangan dua pil sembilan ku spirit yang tak ternilai harganya tanpa alasan. Sekarang, Sen Tu Sui meminta untuk meminjam kristal jiwa untuk memberi kompensasi kepada Ye Chen Feng di depan begitu banyak orang. Ini membuat Tetua Liu sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia langsung menolak. Sen Tu Sui, Kesabaranku terbatas. Jika kamu tidak dapat mengambil kondisi yang dijanjikan, maka jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu saat dia melihat ke arah Sen Tu Sui yang cemberut, yang wajahnya berwarna hijau dan merah. Beri aku waktu satu jam. Aku akan kembali ke Skyfire Martial House untuk meminjam. Sen Tu Sui mengatupkan giginya dan berkata. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu waktu satu jam. Jika kamu tidak kembali dalam satu jam, maka aku tidak akan sopan. Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin. Aku pasti akan kembali. Setelah mengatakan itu, Sen Tu Sui yang berwajah pucat melintas dan menghilang di bawah matahari terbenam. Penatu Ayu, bisakah Anda memberi saya dua pil spiritual jiuku itu? Saat dia melihat sosok Sen Tu Sui yang pergi, sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung saat sedikit rasa dingin muncul. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Penatu Ayu, yang ekspresinya jelek, dan berkata. Bagus. 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 Di bawah pengawasan semua orang, Elder Yu tidak bisa bertindak tanpa malu. Terlebih lagi, dia takut dengan bakat Ye Chen Feng. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa dengan enggan memberikan dua jiuku spirit pills yang telah dia simpan selama bertahun-tahun kepada Ye Chen Feng. Membuka kotak batu diok yang berisi jiuku spirit pills, Ye Chen Feng hanya merasakan aroma obat menyegarkan yang berasal dari dua jiuku spirit pills putih susu seukuran lengkeng, yang membuatnya menarik nafas dalam-dalam dan merasa segar kembali. Seperti yang diharapkan dari pil obat kelas sembilan. Hanya aroma obat saja sudah cukup untuk mengangkat semangat seseorang. Jika saya mengkonsumsinya, setidaknya dapat meningkatkan kultivasi saya satu tingkat. Ye Chen Feng menyimpan dua jiuku spirit pills di dekat tubuhnya. Melihat Penatu Ayu yang muram, dia berkata, Terima kasih untuk obatnya, Penatu Ayu. Penatu Ayu, tidak ada lagi yang harus saya lakukan di sini. Saya akan pergi dulu. Penatu Ayu, yang hatinya dipenuhi amarah, merasa bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia mungkin akan muntah darah karena Ye Chen Feng. Dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Cheng Feng, kamu mendapatkan hasil terbaik dalam penilaian Skyfire Martial House. Jiuku spirit pill ini adalah hadiahmu. Setelah Penatu Ayu pergi, Penatu Ayu mulai membagikan hadiah dan memberi Ye Chen Feng pill Jiuku spirit lainnya. Sangguan Peng, Sen Tu Ye, kamu adalah pemenang kedua dan ketiga dalam penilaian Skyfire Martial House. Ini adalah hadiahmu, Earth Spirit Pill, White Jade Scarlet Sun Pill. Setelah menghadiahi Ye Chen Feng, Penatu Ayu masing-masing menghadiahkan Sangguan Peng dan Sen Tu Ye. Sangguan Peng, Sen Tu Ye, hadiah di tanganmu seharusnya menjadi milikku, kan? Saat Sangguan Peng dan Sen Tu Ye menerima hadiah mereka, suara Ye Chen Feng terdengar di telinga mereka bahkan sebelum tangan mereka terasa hangat. Ini dia. Terlepas dari apakah Ye Chen Feng memiliki sesuatu pada mereka atau Penatu Ayu sebagai saksi, mereka tidak berani mengingkari kata-kata mereka. Tidak punya pilihan lain, keduanya dengan enggan menyerahkan dua pil obat peringkat delapan yang berharga kepada Ye Chen Feng. Tiga dan seperingkat sembilan dan dua dan seperingkat delapan. Panen seperti ini membuat mata semua orang memerah karena iri. Mereka sangat cemburu sehingga mereka ingin mati. Kamu Chen Feng, dia benar-benar berubah. Melihat sosok Ye Chen Feng yang tinggi dan lurus, yang tampaknya telah dilahirkan kembali, Ji Qing Sui tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengenalinya lagi. Feng Xiao Xiao, Ji Qing Sui, Sen Tu Bing, kamu adalah peringkat keempat hingga keempat hingga keempat dalam penilaian Sky Fire Martial House. Ini adalah hadiahmu. Setelah memberi penghargaan kepada tiga pemenang teratas, Penatu Ayu memberi penghargaan kepada Ji Qing Sui dan dua lainnya. Baiklah, saya sekarang mengumumkan bahwa kalian berenam secara resmi adalah murid dari rumah bela diri Api Langit. Setelah masalah Ye Chen Feng diselesaikan, Anda akan mengikuti saya ke rumah bela diri dan menyelesaikan formalitas. Di masa depan, Anda akan dapat melakukannya berkultivasi di Sky Fire Martial House. Penatu Ayu mengumumumkan. Mendengar kata-kata Penatu Ayu, Feng Xiao Xiao dan Ji Qing Sui sedikit bersemangat. Di samping mereka, Sen Tu Bing gemetar ketakutan. Dia menyesal memprovokasi Ye Chen Feng. Waktu perlahan berlalu, melihat satu jam hampir habis, Sen Tu Sui yang murung akhirnya kembali. Ye Chen Feng, saya telah membawakan Anda barang-barang yang Anda inginkan. Namun, sebelum saya memberikan barang-barang itu, Anda harus berjanji kepada saya bahwa masalah ini akan berakhir di sini dan Anda tidak akan menyebutkannya lagi di masa depan. Selanjutnya, Anda harus memberi saya batu memori di tangan Anda. Sen Tu Sui yang jauh lebih kuyuh berkata dengan dingin. Untuk mengumpulkan barang-barang yang diinginkan Ye Chen Feng dalam waktu satu jam, dia telah membayar harga yang tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa untuk beberapa tahun ke depan, dia harus menjual hidupnya kepada orang lain. Baiklah, aku berjanji, setelah kamu memberiku barangnya, masalah ini akan berakhir. Di masa depan, jika ada di antara kita yang menyebutkan masalah ini lagi, kita akan disambar petir dan mati dengan mengerikan. Ye Chen Feng menganggup dan bersumpah di depan semua orang. Aku akan memberimu barang-barang itu, tapi berikan aku batu kenangan. Mendengar Ye Chen Feng bersumpah di depan semua orang, rasa dingin di wajah Sen Tu Sui sedikit meredah. Dia melemparkan tas kiankun di tangannya ke Ye Chen Feng dengan imbalan batu memori di tangannya. Benar, Sen Tu Sui, sebelum aku pergi, aku harus memberitahumu sesuatu. Ye Chen Feng meletakkan tas kiankun di dadanya dan memanggil Sen Tu Sui, yang hendak pergi. Dia berkata, sebenarnya, saya berbohong kepada Anda. Saya tidak menggunakan batu memori untuk mengingat bagaimana Anda mencoba membunuh saya dan Wen Fei Hong. Apa? Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, ekspresi Sen Tu Sui dan dua lainnya berubah drastis. Sen Tu Sui buru-buru memeriksa batu memori dan menemukan bahwa itu seperti yang dikatakan Ye Chen Feng. Tidak ada adegan di batu memori. Aku telah menemukan bahwa kalian benar-benar bodoh. Dalam situasi seperti itu barusan, apa menurutmu aku punya waktu untuk menggunakan batu memori? Ye Chen Feng melihat wajah ketiganya yang marah dan balik bertanya. Kamu Chen Feng, kamu berani menipuku. Mengetahui bahwa dia telah ditipu, Sen Tu Sui tidak dapat menahan amarah di hatinya. Dia seperti singa yang marah saat dia mengaum pada Ye Chen Feng. Adapun sangguan Peng dan Sen Tu Ye, mereka juga dibuat gila oleh kebenaran. Mereka mengertakkan gigi saat melihat Ye Chen Feng, berharap mereka bisa memotongnya menjadi beberapa bagian. Baiklah, baiklah. Jangan terlalu marah. Tidak baik jika sesuatu terjadi pada kalian. Ye Chen Feng memandangi ketiga orang yang marah itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Anda memikirkan harga yang harus dia bayar untuk ini, rasa malu yang tak tertahankan langsung menyebar ke hati Sen Tu Sui. Penghinaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menusuk hatinya dalam-dalam, membuatnya gila. Itu membuatnya marah, dan itu membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya. Of! Kemarahannya mencapai puncaknya, Sen Tu Sui yang gila merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. 59. Malam itu seperti air, cahaya bulan yang lembut menyinari, menyelimuti seluruh kota kekaisaran Zijin dalam kehaningan. Pada malam penilaian Skyfire Martial House, hasil Ye Chen Feng dan sisanya tersebar di seluruh Zijin Imperial City. Konflik antara Ye Chen Feng dan Sen Tu Sui dan dua lainnya, serta bakatnya yang mengerikan, sengaja disembunyikan oleh Skyfire Martial House. Sangat sedikit orang di dunia luar yang tahu tentang ini. Di kediaman lama keluarga Ye. Ayah, hasil penilaian Skyfire Martial House sudah keluar. Ye Yi Hai, yang pergi untuk mengumpulkan informasi, buru-buru kembali ke kediaman lama keluarga Ye. Apakah Ye Chen Feng lulus penilaian Skyfire Martial House? Ye King Chuan, yang sedang minum teh di ruang kerja, dengan cepat meletakkan cangkir teh di atas meja dan bertanya. Ye Chen Feng tidak mengecewakan harapan kami. Dia menempati peringkat pertama dalam ketiga putaran penilaian dan berhasil menjadi murid rumah bela diri api langit. Bahkan Penatua Liu yang tegas pun penuh pujian untuknya. Ye Yi Hai memberitahu patriar keluarga Ye, Ye King Chuan, tentang berita yang dia kumpulkan. Pertama dalam ketiga putaran, meskipun Ye King Chuan telah melebih-lebihkan Ye Chen Feng, dia masih terkejut ketika mendengar hasil akhirnya. Melihat ekspresi kaget Ye King Chuan, Ye Yi Hai menunjukkan senyum pahit. Ketika dia pertama kali mengetahui tentang hasil Ye Chen Feng, reaksinya sama dengan reaksi Ye King Chuan. Sudah lebih dari 30 tahun sejak seorang murid kerajaan Zijin mengalahkan seorang murid dari keluarga bela diri kuno dan memperoleh tempat pertama dalam penilaian rumah bela diri api langit. Huh, sepertinya kita salah. Ye Chen Feng ini adalah naga tersembunyi. Aku khawatir keluarga Ye kita kehilangan satu-satunya kesempatan kita untuk bangkit. Setelah mengetahui tentang hasil menakjubkan Ye Chen Feng, Ye King Chuan menghela nafas dalam-dalam. Kata-katanya dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri dan penyesalan. Ayah, mengapa kamu tidak berbicara dengan Ye Chen Feng? Mungkin dia akan kembali ke keluarga Ye karena kakak. Ye Yi Hai memandang Ye King Chuan yang menyalahkan dirinya sendiri dan bertanya. Huh, baiklah. Kami akan memikirkan cara untuk mengundang Ye Chen Feng keluar. Mudah-mudahan, dia akan kembali karena suan siang. Ye King Chuan menganggup dan berkata. Keluarga Ye menyesal karena hasil luar biasa Ye Chen Feng. Keluarga nomor satu di kerajaan Zijin, keluarga Jiang, merasa tidak nyaman karena hasil Ye Chen Feng yang menantang surga. Aku tidak menyangka bajingan kecil itu menyembunyikan dirinya begitu dalam. Aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Jika tidak, ketika dia besar nanti, aku khawatir dia akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Jiangku. Kepala keluarga Jiang, Jiang Zongkiong, dengan ringan mengetukkan jarinya ke meja segi delapan di sampingnya dan berkata dengan ekspresi muram. Ayah, apakah kamu takut Ye Chen Feng akan membalas dendam pada keluarga Jiang kita setelah mengetahui penyebab kematian Ye Suan Siang? Putra tertua Jiang Zongkiong, Jiang Siyu, bertanya. Itu benar. Meskipun Ye Chen Feng tidak memiliki banyak kasih sayang untuk klan Ye, dia dibesarkan oleh Ye Suan Siang. Jika dia mengetahui bahwa Ye Suan Siang diracuni oleh kita, konsekuensinya akan mengerikan, kata Jiang Zongkiong dengan ekspresi serius. Kakek, tidak perlu khawatir tentang ancaman yang ditimbulkan Ye Chen Feng. Seseorang akan menghadapinya. Tepat ketika suasana di aula utama keluarga Jiang sedikit tegang, Jiang Yijun, yang membawa berita kembali dari rumah bela diri api langit, angkat bicara. Yijun, siapa yang akan membantu kita menangani Ye Chen Feng? Alis seputih salju Jiang Zongkiong berkedut saat dia bertanya. Klan keluarga Sentu dan klan keluarga Sangguan, kata Jiang Yijun. Mengapa? Apakah Ye Chen Feng menyinggung dua keluarga seni bela diri kuno yang besar? Jiang Zongkiong berkata dengan sedikit terkejut. Meskipun keluarga Jiang adalah keluarga nomor satu di kerajaan Zijin, keluarga Jiang jauh lebih rendah dari dua keluarga besar seni bela diri kuno dalam hal latar belakang dan kekuatan keseluruhan. Iya, saya mendengar bahwa ketika Ye Chen Feng melewati pegunungan awan ungu, dia memiliki konflik yang intens dengan Sentu Sui, Sentu Ye dan Sangguan Peng. Pada akhirnya, itu bahkan membuat para tetua Skyfire Martial House khawatir. Jiang Yijun menganggupkan kepalanya dan memberitahu mereka berita yang dia dengar. Namun, karena Sentu Sui dan yang lainnya sengaja menyembunyikan kebenaran tentang pembunuhan Ye Chen Feng dan Wen Fei Hong, berita yang diketahui Jiang Yijun agak sepihak. Jika memang begitu, maka itu bagus. Begitu dua keluarga besar bergabung untuk menangani Ye Chen Feng, anak itu pasti akan mati. Jiang Zongkiong mengungkapkan senyum lega saat dia perlahan berkata. Yijun, ketika kamu kembali ke Skyfire Martial House, lebih memperhatikan Ye Chen Feng. Jika ada kesempatan, bunuh dia untuk mencegah masalah di masa depan. Jiang Zongkiong berkata dengan kejam. Jangan khawatir kakek, aku tahu apa yang harus dilakukan. Jiang Yijun menganggupkan kepalanya dan berkata. Sama seperti penilaian Skyfire Martial House berakhir dan berbagai pihak bergerak, Ye Chen Feng dan lima lainnya menyelesaikan prosedur untuk memasuki Martial House di bawah pengaturan Pena Tualiu. Mereka memperoleh token identitas mereka sendiri dan secara resmi menjadi murid dari Skyfire Martial House. Ada pun pria kekar yang dibunuh oleh Ye Chen Feng, karena konflik tadi, tidak ada yang memperhatikannya. Ini membuat hati Ji King Sui yang cemas menjadi rileks. Enam halaman ini akan menjadi tempat tinggalmu mulai sekarang. Cheng Feng, kamu memiliki hasil terbaik dalam penilaian ini, jadi kamu dapat memilih tempat tinggalmu terlebih dahulu. Pena Tualiu mengambil peta rumah bela diri api langit yang dipenuhi dengan tanda dan menunjuk ke enam halaman kosong. Aku akan memilih yang ini. Ye Chen Feng menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi dia menyukainya pada pandangan pertama. Itu dibangun di tepi tebing dan berada di lokasi yang relatif jauh. Setelah Ye Chen Feng selesai memilih, Sang Guan Peng, Sen Tu Sui dan yang lainnya masing-masing memilih halaman mereka sendiri. Enam bendera larik ini untuk Anda. Anda hanya perlu memasukkannya ke tengah larik di halaman dan itu akan mengaktifkan pola larik di halaman. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir diganggu saat Anda mengolah. Ini adalah jubah bela diri Skyfire Martial House yang unik. Jubah bela diri ini terbuat dari sutra es dan sutra emas. Setelah memakainya, Anda akan dapat menghindari ratusan serangga, racun beracun, dan kebal terhadap pedang dan tombak. Juga, 30 kristal jiwa tingkat rendah untukmu. Kamu dapat menggunakan kristal jiwa ini untuk memilih teknik jiwa dan keterampilan jiwa dari paviliun keterampilan roh. Kamu juga dapat berkultivasi di aray pengumpulan roh. Namun, setelah kristal jiwa tingkat rendah habis, Anda perlu memikirkan cara untuk menghasilkan lebih banyak. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak kristal jiwa, Slip Diok ini akan memberi Anda pengantar terperinci. Baiklah, sudah larut. Kamu harus kembali ke halamanmu untuk beristirahat. Aku berharap bisa melihat namamu di Skyfire Martial Ranking di masa depan. Terima kasih, Penatualiu. Setelah Ye Chen Feng dan yang lainnya menyingkirkan sumber daya yang diberikan oleh Penatualiu, mereka mengikuti petunjuk di peta dan pergi ke tempat tinggal masing-masing. Kamu Chen Feng, tunggu saja. Klan keluarga Sentuku pasti tidak akan melepaskanmu. Melihat sosok kepergian Ye Chen Feng, Sentu Ye, yang telah diperankan oleh Ye Chen Feng dan menderita kerugian besar, bersumpah di dalam hatinya. Matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Sungguh halaman yang indah. Sesampainya di halamannya sendiri, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia tidak pernah berpikir bahwa kondisi hidup Skyfire Martial House akan begitu baik. Dindingnya terbuat dari lapis lazuli dan bertatakan mutiara bercahaya. Di halaman, ada pavilion dan teras. Bambu hijau bergoyang tertiup angin dan di kolam yang jernih, ikan-ikan kecil berenang dengan gembira. Ketika Ye Chen Feng memasukkan bendera susunan ke tengah susunan, dia dapat dengan jelas merasakan energi spiritual di sekitarnya tertarik dan perlahan mengalir ke halaman. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, halaman dipenuhi dengan energi spiritual. Itu seperti negeri dongeng. Tidak heran para murid dari keluarga besar memeras otak mereka untuk memasuki rumah bela diri api langit untuk berkultivasi. Hanya lingkungan kultivasi di sini jauh lebih baik daripada dunia luar. 60. Aturan Rumah Bela Diri Saat kekuatan jiwanya meresap ke dalam batu giyok, Ye Chen Feng pertama kali melihat aturan rumah bela diri api langit. Namun, aturan itu hanya berguna bagi yang lemah, jadi dia dengan cepat membaca sekilas sebelum melanjutkan membaca. Setelah itu, peta topografi terperinci dari Skyfire Martial House muncul di depan matanya. Peta itu dengan jelas menandai delapan area khusus rumah bela diri. Mereka adalah pavilion senjata ilahi, pavilion keterampilan roh, aula eliksir, gua gravitasi, dapur spiritual, arah pengumpulan roh, arena, blok misi, dan arrai jiwa surgawi. Ketujuh area khusus ini adalah fondasi rumah bela diri api langit. Mereka adalah kunci untuk menghasilkan sejumlah besar jenderal binatang buas bumi. Namun, untuk menggunakan tujuh area khusus ini untuk meningkatkan kekuatan seseorang, seseorang harus membayar sejumlah kristal jiwa tingkat rendah. Inilah mengapa kristal jiwa tingkat rendah sangat diminati di Skyfire Martial House. Aku bertanya-tanya berapa lama 2000 kristal jiwa tingkat rendah akan bertahan untukku. Setelah melihat-lihat selip batu giyok, Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun 2000 kristal jiwa tingkat rendah bukanlah jumlah yang kecil, Ye Chen Feng tahu bahwa itu jauh dari cukup untuk menutupi pengeluarannya di rumah bela diri api langit. Selain berkultivasi, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan kristal jiwa tingkat rendah. Arrai jiwa surgawi, arena, dan blok misi adalah tiga cara untuk mendapatkan kristal jiwa tingkat rendah. Di antara mereka, Ye Chen Feng sangat tertarik dengan Heavenly Soul Arrai. Arrai jiwa surgawi dibagi menjadi sembilan lapisan arrai. Setiap lapisan ruang susunan memiliki tingkat musuh yang berbeda untuk diuji. Setiap kali seseorang menembus susunan, susunan jiwa surgawi akan memberi hadiah jumlah poin yang berbeda berdasarkan jumlah dan level musuh yang terbunuh. Mereka yang memiliki poin tinggi akan memiliki kesempatan untuk memasuki peringkat bela diri api langit yang disebutkan oleh Tetua Liu. Begitu seseorang menjadi ahli di Skyfire Martial Ranking, seseorang tidak perlu melakukan misi setiap bulan dan akan diberi hadiah sejumlah kristal jiwa tingkat rendah. Jika seseorang berada di sepuluh besar peringkat bela diri api langit, hadiah bulanan akan cukup untuk membuat Tetua Rumah Bela Diri Api Langit cemburu. Namun, peringkat bela diri api langit terbatas. Hanya 50 teratas yang bisa masuk peringkat, sehingga persaingan sangat ketat. Murid-murid yang tidak bisa masuk peringkat hanya bisa pergi ke blok misi untuk menerima misi atau berjudi dengan orang lain di arena untuk mendapatkan kristal jiwa tingkat rendah. Namun, apakah itu Heavenly Soul Array, Arena, atau Mission Block, seseorang harus mengandalkan kekuatan. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, berkultivasi di Skyfire Martial House tidak hanya akan membentur tembok, mereka juga akan diintimidasi. Aku ingin tahu apakah aku bisa mencapai peringkat bela diri api surgawi jika aku mengisi kembali semua ki dan darah di tubuhku. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk pertama-tama memurnikan dan menyerap karang darah yang dia peras dari Sentusue, kemudian memurnikan dan menyerap pil matahari merah giyok putih yang dia menangkan untuk mengisi kembali energi vital dan darah di tubuhnya. Malam semakin gelap, di bawah penutup formasi, halaman itu sunyi. Setelah mandi dan berganti pakaian, Ye Chen Feng menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Dia mengeluarkan kantung kiankun yang dia gunakan untuk memeras Sentusue, dan mengeluarkan karang darah yang dia tempatkan di dalamnya. Kualitas karang darah ini tidak buruk. Meskipun Ye Chen Feng merasa bahwa jumlah darah yang terkandung dalam karang darah jauh lebih sedikit daripada Raja Ginseng Darah yang berusia seribu tahun, itu masih merupakan harta yang dapat mengisi kembali darah dan ki. Jika dia memurnikannya, dia seharusnya bisa mengisi kembali sekitar 80 persen darah dan ki di tubuhnya. Ye Chen Feng menekan satu tangan pada karang darah dan menutup matanya. Dia melepaskan seutas benang jiwa ke karang darah. Dengan suara, weng, karang darah berwarna merah darah yang tidak berkilau di permukaannya distimulasi oleh benang jiwa dan tiba-tiba bergetar. Sinar cahaya merah darah keluar dari karang darah, menerangi seluruh ruangan dengan warna merah darah. Itu sangat aneh. Melahap. Melihat kekuatan darah dan ki di karang darah diaktifkan, Ye Chen Feng segera mengedarkan seni pemakan jiwa dengan kecepatan tinggi. Dia melahap kekuatan darah dan ki di karang darah dan menyalurkannya ke meridiannya yang bersilangan. Itu mengalir ke seluruh tubuhnya, mengisi kembali kekuatan darah dan ki yang hilang di tubuhnya. Saat kekuatan darah dan ki dalam tubuhnya meningkat, sel-sel Ye Chen Feng menjadi aktif, terus-menerus menyatu dengan kekuatan darah dan ki. Kulitnya menjadi semakin merah, seolah-olah darah akan merembes keluar dengan tekanan ringan. Dibandingkan dengan Raja Ginseng Darah yang berusia seribu tahun, kekuatan darah dan ki di karang darah jauh lebih ringan. Selain itu, Ye Chen Feng telah menembus kerana master ilusi binatang tingkat satu. Daya tahan tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Selama proses pemurnian karang darah, dia pada dasarnya tidak merasakan sakit apapun. Waktu berlalu dengan lambat, Ye Chen Feng mengedarkan seni pemakan jiwa dan duduk bersila di tempat tidurnya untuk berkultivasi sampai subuh. Tiba-tiba, suara retakan yang tajam terdengar. Warna merah darah dengan cepat memudar dan karang darah yang retak berubah menjadi bubuk. Setelah menyerap kekuatan blood coral, Ye Chen Feng merasa kekuatannya telah meningkat sebesar 20%. Kekuatan darah dan ki di tubuhnya telah pulih hampir 80%. Kekuatan fisiknya yang murni telah meningkat dari 8.000 jin menjadi 11.000 jin. Ye Chen Feng melihat keluar jendela dan melihat bahwa matahari telah terbit. Dia tidak terus berkultivasi dan hanya meregangkan tubuhnya. Dia mandi dan meninggalkan halaman terpencil. Menurut peta, dia pergi ke dapur spiritual untuk makan. Memang ada banyak ahli di rumah bela diri api surgawi. Sepanjang jalan, Ye Chen Feng bertemu banyak murid dari rumah bela diri api surgawi. Semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa mereka semua berada di alam yang lebih tinggi daripada Master Beast Illusion. Apalagi aura mereka sangat kuat. Dapur spiritual, ada di sini. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng melihat sebuah bangunan besar yang tampak seperti pavilion dari jauh. Ada papan nama besar yang tergantung di gedung itu. Di papan nama, ada tiga kata yang ditulis dalam kaligrafi flamboyan, dapur spiritual. Kayu olong berusia seribu tahun. Berjalan ke dapur spiritual, Ye Chen Feng langsung tertarik dengan meja dan kursi kayu. Meja dan kursi ini semuanya terbuat dari kayu olong berusia seribu tahun, yang nilainya sama dengan emas. Di kerajaan Zijin, meja dan kursi yang terbuat dari kayu olong berusia seribu tahun harganya lebih dari 300 ribu tael perak. Tapi di sini, dengan santai ditempatkan sebagai meja dan kursi biasa. Ye Chen Feng menemukan meja di dekat jendela. Saat dia duduk, sebuah boneka berbentuk manusia muncul di depannya dengan sebuah menu. Ketika Ye Chen Feng melihat hidangan di menu, dia sedikit terdiam. Banyak hidangan dibuat dari daging binatang buas yang dicampur dengan tumbuhan langka. Harganya juga sangat mahal. Salah satu hidangan termahal adalah blutsnake dan blackbird soup. Itu diseduh menggunakan binatang roh, ular darah, burung hitam, dan lusinan tumbuhan berharga. Harganya lebih dari 50 kristal jiwa tingkat rendah. Orang biasa tidak mampu membelinya. Bahkan jika Ye Chen Feng memiliki lebih dari 2000 kristal jiwa tingkat rendah, dia tidak akan berani makan terlalu banyak. Dia hanya memesan satu hidangan dan satu soup, yang menghabiskan delapan kristal jiwa tingkat rendah. Pantas saja hidangan ini begitu mahal. Ada alasannya. Ye Chen Feng menggigit hidangan yang terbuat dari daging binatang buas. Dia segera merasakan aroma di mulutnya. Arus hangat mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke meridiannya, menyehatkan tubuhnya dan menstabilkan alamnya. Setelah itu, dia meminum seteguk sup yang terbuat dari darah dan tendon binatang buas. Dia juga merasakan energi spiritual murni mengalir ke dalam tubuhnya, sedikit meningkatkan darah dan ki di dalam selnya.